Intro Nah, YouTube people Setelah kita tadi cobain main course Sekarang kita mau cobain dessert ya Jadi tadi itu waktu milih itu saya bingung Karena memang dessert pilihannya itu banyak banget Tapi terus saya tanya-tanya Apa pilihan dessert yang memang paling favorit disini Dan Ya tiga ini Ini disini ada si cokolava Cokolava ini Ya pasti coklat lah ya Cokolava Yang tau lah ya nanti di dalamnya ada kayak lava-lava coklatnya itu Yang ini disebutnya princess cake Kita belum tau kayak gimana dalamnya Namanya kita bakal cari tau Dan yang ketiga ini adalah Cheese cake With strawberry sauce Kita coba satu-satu ya Cokolava Kenapa dinamakan cokolava? Karena dia terbuat dari coko Dan di dalamnya ada lavanya Tapi for your information ya Yang disajikan pada standarnya yang kita terima Itu bentuknya masih dingin Dan Kita memang harus request untuk dihangatkan di microwave yang ada disini ya Tapi yang Yang saya ambil sekarang ini Saya pengen yang nyoba versi dingin ya Kayak gimana cokolava kalau dingin Jadi penampakannya gini temen-temen Coklat atasnya itu ditaburi sama gula Gula putih gitu ya Kita coba Ada cake-nya Ada coklat cairnya memang Enak Cuocok memang Kalau ini Pilihannya orang-orang sini ya Rasa coklatnya itu Intense Dia itu Pahit Ada pahitnya Ada manisnya Terus Tapi itu semuanya Gak lebay Pahitnya gak terlalu pahit Manisnya gak terlalu manis Tapi memang Kalau dipadukan jadi satu ya Ini jadi sebuah hidangan penutup Memang manis ya Tapi buat orang yang Gak suka terlalu manis Rasanya ini masih acceptable Karena coklatnya tadi lumayan bantu Dia ada rasa Rasa dark Yang pahit Yang Enak Ikea Buka dong di Surabaya Ayo buka Sekerang buka Kita lanjut yang kedua ya Menu yang kedua Desert yang kedua Ini namanya Strawberry Cheesecake Jadi ada layer bawahnya Ada cake-nya Ada cheese-nya Tebal teman-teman Kurang lebih segini Ada strawberry Sauce-nya Kita coba Sricing ya Saya sengaja Gak nyoba pakai sauce-nya dulu Karena saya pengen tahu Gimana sih rasanya Cheesecake-nya ini Enak teman-teman Soalnya saya memang suka keju ya Jadinya Cocok banget ini Jadi kejunya itu lembut Dia rasanya itu Asin Manis Creamy Lembut Dan cake yang di bawah itu juga Gak keras Gak Gak hancur Tapi punya tekstur yang Melengkapi tekstur Kejunya yang tadi meleleh Melting di mulut Tapi kita tetap bisa Digit Untuk cake-nya yang ada di bawah Nah kita mau coba Untuk saus Strawberry-nya Sausnya sendiri Ini mungkin Saus yang sama Yang dipakai di Meatball tadi Jadi Rasanya itu ya Asem Manis Seger Kalau tadi di meatball itu cocok Ini pasti tambah cocok lagi ya Coba kita sekarang mau nyobain Si Cheesecake-nya Barangkan sama sausnya Enak Buat yang suka rasa manis Yang suka sensasi Ya para pecinta cake Pasti suka Sensasi rasa manis dari Strawberry Cheesecake yang Satu ini Saya suka Yang ketiga Ini ada Princess cake Princess cake Kenapa dinamakan princess Ya enggak tahu Karena mungkin apa Pink-pink Gini ya Jadinya kayak Princess Saya penasaran Gimana dalamnya Si princess cake ini Saya coba Buka Ternyata gak keras Saya kira keras Tapi ternyata dia itu lembut Kurang lebih teksturnya sama Kayak Si Cocolava tadi ya Jadi ini ada Cake yang di dalamnya Ada Filling-nya Dan Filling-nya itu ada Isiannya lagi Dan atasnya ada Cream strawberry Dan Pemanis coklat Gitu ya Coba ya Kita coba teman-teman ya Enak ini Enak ini Oh Jadi Saya kira dalamnya tadi itu Bakal kita Dapatnya cream cheese Tapi ternyata Bukan ya Ini cream Ini rasanya Cream khusus ya Tapi bukan Cream cheese ya Ini mungkin cream kocok Yang Dibuat Sedemikian rupa Dan rasanya itu manis Kayak Ada vanilanya Kayak susu juga Kalau kita makannya terpisah Gini ya Terus yang di dalam Tadi saya bilang ada isiannya itu Ternyata ini Kacang almond Teman-teman Hmm Dan bener aja Ada Selai stroberinya Di dalam Wah Yang ini rasanya Level manisnya itu Lebih tinggi lagi Jadi kalau Tadi saya urutkan Yang Yang paling Moderate Itu si lava Cokolava Kalau mau yang lebih manis Ke stroberi cheesecake Tapi kalau dimakan cheesecakenya Dia jadi moderate Tapi kalau ditambah Sama Saus stroberinya Jadi lebih manis Tapi yang ini Yang paling manis Dan Para pecinta cake Pasti suka yang satu ini Jadi Wah kalau disini ya Wajib dicoba Semuanya lah Jadi Kita tadi Nyobain Tiga Jidangan penutup Dan semuanya Enak-enak Jangan lupa Buat kalian semua Yang ada rekomendasi Kuliner-kuliner Yang enak-enak Boleh kalian kabari Di IG UC Atau di Youtube UC Kalian komentar Nanti dimana Kalau ada kesempatan Kita bakal cobain ya Teman-teman ya Jangan lupa Untuk like, komen, dan subscribe Youtube Universitas Jiputra Makan Enak Makan Sampai Kenyang Mua 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 Sampai 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 Sampai